Halo teman-teman kembali lagi di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara atau tutorial membuat instastory minimalis dan keren namun sebelum kita jauh ke dalam bagi kalian yang telah subscribe saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe agar channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi kita semua di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah cara membuat instastory keren dan minimalis dengan cara yang sangat mudah untuk contohnya seperti ini nah untuk membuat seperti ini terlebih dahulu kita harus menelit sebuah aplikasi yang bernama unfold aplikasi ini dapat kita unduh secara langsung dari Google Playstore dengan ukuran yang sangat kecil dan gratis setelah aplikasi Playstore unduh kemudian kita buka nah setelah terbuka langkah pertama yang kita lakukan adalah klik atau kita pilih pada menu plus ini kemudian terlebih dahulu kita beri nama story yang akan kita buat misalkan disini contoh kemudian create setelah seperti ini terlebih dahulu kita pilih mode yang akan kita gunakan untuk story kita disini banyak sekali pilihan mode namun disini saya akan menggunakan yang mode standar nah setelah seperti ini kemudian kita pilih atau kita klik pada plus di tengah ini kemudian kita masukkan gambar yang kita inginkan nah setelah kita memasukkan gambar di dalam menu ataupun tulisan a short title ini kita bisa mengubah judulnya ataupun kita membuat sebuah judul contohnya disini saya akan membuat sebuah judul misalkan contoh nah disini kita juga bisa mengedit ataupun merubah teks dari tulisan tersebut dengan mengklik pada pilihan edit tag kemudian kita pilih nama-nama font yang kita inginkan nah setelah seperti itu disini kita juga bisa menambahkan keterangan tentang story yang kita buat ini di dibawah kata contoh ini disini kita bebas menuliskan apapun yang kita inginkan disini setelah selesai kemudian kita pilih down kemudian kita simpan editan kita ini ke galeri kita dan nantinya kita unggah editan ini ke instastory pada instagram kita untuk menyimpannya kita pilih pada menu tanda panah dan download ini kemudian kita pilih story oke saya rasa sekian jika kalian ingin mencoba silahkan mencoba terima kasih dan sampai jumpa kembali